Kompetisi Mobile Legends bang-bang dengan level tertinggi di dunia, M4 World Championship sedang dikelar di Jakarta 1 hingga 15 Januari 2023, tepatnya di Bali United Studio, Jakarta. Indonesia pernah mengibar kamerah putih di puncak podium, kala tim e-sport EVOS Legends sukses jadi juara dunia M1 World Championship pada tahun 2019 silam. Dan di tahun 2023 ini, Indonesia mengirimkan dua wakilnya, Onyx e-sport dan RRK Hoshi. Keduanya dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih prestasi di salah satu cabang e-sport ini. Sebagai juara dan runner-up MPL ID S10, Onyx dan RRK pasti memiliki kualitasnya sendiri dan memiliki model besar untuk menjadi yang terbaik. Reks Regum Keon, RRK, adalah bahasa latin yang diambil dari kata King of Kings yang berarti raja dari segala raja. RRK adalah tim e-sport yang pertama kali dibentuk pada Oktober 2013. RRK Hoshi adalah salah satu divisi Mobile Legends milik tim e-sport RRK yang sering dijuluki sebagai Sang Raja Mobile Legends. Roster atau pemain yang sudah diumumkan melalui media sosial Instagram official RRK yakini Albert, Clay, Lemon, Finn, Skylar, R7, dan Banana. RRK Hoshi adalah tim e-sport yang syarat dengan prestasi mulai dari juara MPL ID S2 2018, juara MPL ID S5 2020, juara MPL ID S5 2020, juara MPL ID S6 2020, hingga juara MPL ID S9 2022. Tak kalah dengan RRK, Onik juga mendapatkan gelar sebagai juara pertama turnamen Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season 10 atau musim terbaru Mobile Legends. Onik menjadi juara dengan mengalahkan RRK Hoshi di Grand Final MPL E10 dengan total skor 4-1. Onik e-sport sendiri merupakan organisasi tim e-sport profesional yang dibentuk pertama kali oleh pengusaha sekaligus politikus muda asal Indonesia, Rob Clinton Cardinal pada 26 Juli 2018 lalu. Tim ini mendapatkan julukan sebagai Raja Langit, usai 3 kali sukses merebut gelar juara sepanjang turnamen MPL ID di Season 3, 8, dan 10. Dengan jumlah pemain yang lengkap, di laga tingkat dunia M4 World Championship, Onik membawa roster terbaiknya sama seperti saat menjuari MPL Indonesia Season 10 dan MPLI 2022, yaitu Kyrie, Sanz, Kiboy, Cewe, Boots, Drian, dan Samot. Itu dia tadi sekilas profil kedua tim e-sport Indonesia yang sedang berkompetisi di M4 World Championship. Menarik untuk dinantikan seperti apa perjalanan Onik dan RRK di gelaran M4. Untuk bisa merasakan kembali manisnya kejuaraan, kita pastinya berharap di antara kedua tim tersebut bisa menjadi juara.